Gue lagi ngidam tom yum tapi kayak pengen kuahnya creamy gitu Jadi laksa kali ya ini namanya gak tau deh Pokoknya ini tom yum tapi kuahnya creamy aja Pertama tau gue tumis terima daun jeruk dulu Terus gue pake bumbu jadi dari bambu Jadi sebenernya takarannya semua gue ngikutin saran penyajian aja ya guys Nah BTU gue masaknya pake rose casserole dari stand cookware Ini baru gitu cakep terus lucu Pilihan warnanya juga banyak dan pastinya pake coating jerman jadi udah anti lengket Nah pas udah mendidih baru tadi gue kasih santan instan Sesuai selera aja gue sih pake sekitar 75ml ada kali Baru masukin bahan-bahan sisanya gue pake jamur Terus udang, cumi, sama sawi biar ada hijau-jauhnya Dan udah jadi deng Gampang banget gak sih bikin ginian pas hujan-hujan gitu Sebelah mantep cuy Jadi cobain juga gia kaya bye bye Gara-gara film the menu gue jadi kepengen cheeseburger Tapi ini pake bahan sehada jadi gak boleh komplain ya besti Pertama pake daging sapi yang udah dicincang Gak usah seasoning padet-padetin terus bentuk bulat Lanjut buat sausnya tinggal campur aja semua bahannya Nah lanjut bahannya gue beli jadi Tuh saja dari pan sampe kecokatan Ini gue pake grill pan dari Stain Cookware ya Dia pake coating granja jerman jadi udah anti lengket Lanjut abis itu pindah ke patty-nya Lelein mentah aja terus gencet si bola dagingnya tadi Nah ini baru gue kasih garam sama black pepper Kira-kira susah selera aja Pas bawahnya udah kecokatan sampai ada kerasnya gitu Di balik deh intipin aja gitu bawahnya Dan tinggal dimasuk lagi di sisi lainnya Kalian bisa banget bikin setengah mateng toh daging sapi kan Cuman daripada gue kena amokan bunda yang gak bolehin makan daging mentah Jadi gue bener-bener matiin sapi ke dalam Dan udah jadi deng Gue bangga dengan hasilnya Dan ternyata enak banget cuy bapak saya approve Jadi cobain juga gitu oke bye-bye Ini kayaknya lagi viral ya Buldak dipakein keju jagung di atasnya Keju masih lumer ketarik-ketarik gitu Bah enak banget besti Pernyata gue rebus mie buldaknya dulu pasti Terus gue mau coba ngeluarin bumbu ala-ala idol korea Ternyata asik juga jadi lebih bersih Lanjut gue juga mau pake salsis Ini yang gue pake riverland smoke arabicine beef ya Disayat-sayat dikit aja biar cakep Abis itu digrill dulu di atas pan pake mentega aja Ini dia kayak ada wangi smoky-smoky gitu sih Lanjut buat jagung kejunya gue pake golden farm corn kernel Biar praktis aja gak perlu repot pipil-pipil jagung Ditumis pake mentega, kasih mayo jepang sama gula Buat kejunya gue pake perfetto mozzarella Semua bahan-bahannya tadi bisa dibeli di website Mitra.sukandajaya.com ya Bisa cek aja websitenya Abis itu order via WA dan pesenannya nanti Bakal diantar pake courier online Terus produk-produk Mitra Sukandajaya emang cocok banget deh Buat jadi topping mie Dan udah aja deh ngeliatnya aja udah ngiler banget gak sih Asli ya mie buldak korea tuh kan emang udah enak banget Ditambahin topping-topping dari Mitra Sukandajaya Tadi jadi makin spesial dan enak sih Pedasnya juga lebih mild Enak banget deh Jadi cobain juga lagi oke bye-bye